Halo, sahabat pecinta herbal di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Yoga Pramanapang Estu. Dan pada kesempatan kali ini, kita bisa berjumpa di channel Essential Oil Rosevara. Channel ini akan membahas berbagai informasi tentang Essential Oil dan topik-topik kesehatan. Jadi, bagi Anda yang ingin belajar tentang Essential Oil dan topik-topik kesehatan, mari tuangkan waktu untuk menonton video ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Makanan Penyebab Kolesterol. Kolesterol adalah komponen lemak yang berperan penting dalam menjaga sel dan jaringan tubuh tetap berfungsi. Akan tetapi, jumlahnya tidak boleh melebihi batas normal kolesterol dalam tubuh. Kolesterol diproduksi oleh hati dan terbagi menjadi dua jenis, yakni kolesterol baik atau HDL dan kolesterol jahat atau LDL. Kolesterol baik berfungsi untuk membersihkan kolesterol, kolesterol dari berbagai organ, termasuk pada pembuluh darah dan membawanya kembali menuju hati. Sedangkan kolesterol jahat kebalikan dari kolesterol baik. Kolesterol jahat atau LDL memiliki peran sebagai pembawa kolesterol dari hati ke berbagai organ. LDL menjadi jahat jika jumlahnya terlalu banyak di dalam tubuh, sehingga mengakibatkan lemak mengendap dalam pembuluh darah. Kolesterol berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Selain itu, kolesterol juga membantu tubuh dalam proses produksi empedu, vitamin D, serta beberapa jenis hormon seperti kortisol, testosteron, estrogen, dan progesteron. Orang yang memiliki kolesterol tinggi tentu harus menghindari konsumsi makanan penyebab kolesterol. Tidak hanya untuk Anda yang memiliki kolesterol tinggi, orang yang memiliki riwayat atau risiko penyakit jantung, truk, dan diabetes disarankan untuk membatasi makanan penyebab kolesterol. Apa saja sih makanan penyebab kolesterol yang harus dihindari? Berikut adalah beberapa jenis makanan penyebab kolesterol yang perlu dibatasi konsumsinya. Yang pertama, makanan cepat saji. Makanan cepat saji seperti hamburger dan pizza mengandung 85-180 mg kolesterol dalam satu porsinya. Belum lagi jika ditambah minuman soda dan kentang goreng yang bisa dikonsumsi bersamaan. Anda dianjurkan untuk membatasi konsumsi makanan cepat saji dan mengganti minuman bersoda dengan air putih guna mencegah kolesterol tinggi. Yang kedua, telur. Telur dapat menjadi sumber protein sehat selama tidak dikonsumsi secara berlebihan tiap harinya. Jika sudah mengkonsumsi telur bagai menu sarapan, Anda disarankan untuk menghindari konsumsi sumber kolesterol lain seperti jeroan dan daging berlemak bagai menu makan siang. Yang ketiga, jeroan. Jeroan atau bagian isi perut dari organ hewan seperti usus, hati, atau paru mengandung lebih banyak kolesterol dibandingkan bagian dagingnya. Bagian tersebut juga mengandung banyak asam murad. Karena itu, sebaiknya hindari konsumsi jeroan terutama bagi Anda yang menderita kolesterol tinggi dan asam murad. Yang keempat, es krim. Satu kap es krim mengandung lebih banyak kolesterol dibandingkan satu buah burger dan donat. Daripada mengkonsumsi es krim sebagai hidangan penutup, lebih baik Anda menggantinya dengan semangkuk buah segar yang kaya serat dan nutrisi, serta rendah kalori. Buah juga merupakan makanan yang baik untuk mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Yang kelima, makanan laut. Beberapa jenis makanan laut seperti lobster merupakan makanan penyebab kolesterol tinggi. Dalam setiap 100 gram lobster, terkandung sekitar 70 miligram kolesterol. Untuk mengurangi asupan kolesterol, pilihlah hidangan laut lain seperti ikan. Dan sebaiknya olah makanan laut tersebut dengan cara direbus atau dikukus daripada digoreng. Yang keenam, daging merah. Daging merah yang berasal dari sapi, domba, dan babi cenderung mengandung lebih banyak kolesterol daripada lemah jenuh. Selain mampu meningkatkan kolesterol, daging merah juga mampu memperburuk kondisi penyakit jantung. Asosiasi jantung Amerika mengajarkan ikan salmon, kacang-kacangan, serta ayam yang tidak digoreng sebagai pengganti yang lebih baik. Yang ketujuh, keju dan susu. Keju dan susu merupakan jenis makanan yang memiliki kandungan lemak dan kolesterol tinggi. Anda masih bisa mengkonsumsi susu dan keju jika memiliki kolesterol tinggi, namun sebaiknya pilih keju dan susu yang rendah lemak. Dengan mengetahui berbagai jenis makanan penyebab kolesterol tinggi, bukan berarti Anda harus menghindari semua makanan di atas. Anda diharapkan menjadi lebih selektif dan cermat dalam memilih dan mengkonsumsi makanan. Untuk mencegah kolesterol tinggi, imbangi juga dengan makanan kaya serat seperti buah dan sayur. Selain disebabkan karena makanan, stres juga dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam tubuh kita. Hal ini disebabkan karena tubuh yang mengeluarkan hormon kortisol dalam jumlah yang lebih banyak. Saat Anda tertekan atau mengalami stres, maka tubuh Anda akan mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin yang bisa mempengaruhi kadar kolesterol. Untuk membantu mengurangi stres yang berlebihan, Anda bisa menggunakan minyak lavender sebagai solusinya. Dengan menghirup aroma minyak lavender selama 20 menit akan membuat Anda menjadi lebih rileks dan lebih tenang, sehingga kadar kolesterol Anda menjadi tidak meningkat. Nah, semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat untuk Anda dan keluarga di rumah. Terakhir, jangan lupa subscribe video ini serta bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga Anda. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.